Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bareng gue disini Masih seputar Youtube Di video kali ini tuh gue bakal share ke teman-teman Tentang gimana sih caranya ketika kita kehabisan ide konten ya Karena tidak menutup kemungkinan Kita sebagai creator Kadang merasa bingung untuk menyajikan konten apa lagi ya Nah disini gue punya cara Untuk mencari ide konten yang relevansi dengan Video-video yang ada di channel Youtube kita Dan cara ini cukup mudah banget Teman-teman hanya memanfaatkan salah satu fitur di Google ya Namanya itu apa? Simak ulasan videonya berikut ini Jadi fitur yang gue maksud disini adalah Fitur Google Trend Fitur Google Trend ini sangat bagus banget ya Untuk dijadikan sebagai referensi kita Untuk mencari ide-ide konten Yang akan kita upload ke Youtube Disini akan gue coba buka ya Google Trendnya Kebetulan gue disini menggunakan PC Sebetulnya menggunakan HP juga bisa ya Nah setelah terbuka seperti ini Teman-teman bisa lihat di pojok kanan ini ada negara ya Disini gue pakai negara Indonesia Dan ini bisa diganti menggunakan negara-negara lain Sesuai keinginan ya Disini gue menggunakan negara Indonesia aja Teman-teman bisa scroll-scroll ke bawah ya Nah teman-teman bisa lihat disini Ada beberapa topik yang sedang trending ya Di Google Trend ini ya Nah disini gue akan coba buka yang Pamali Nah Pamali ini ada yang sedang trending itu Sinopsis film Pamali ya Tayang hari ini Ini sedang trending Nah teman-teman bisa buat Konten yang berhubungan dengan Pamali Tapi jika Teman-teman tidak menemukan Topik yang sedang trending Dengan yang ada di Google Trend ini Teman-teman bisa memasukkan keyword Di pencari Untuk menemukan jenis ide konten Untuk channel Youtube teman-teman Nah kebetulan disini Gue akan coba masukkan tutorial Youtube Karena berhubungan dengan channel gue ya Nah teman-teman bisa lihat Disini teman-teman Gue saranannya sih Yang 12 bulan terakhir ini Diganti menjadi 30 hari ya Biar lebih mendekati trendingnya Kemudian untuk penelusurannya Diganti dengan penelusuran Youtube Karena kita akan membuat konten Youtube Nah teman-teman bisa lihat Di bawah ini Yang sedang berkaitan dengan Seputar Youtube itu Yang sedang banyak dicari itu Ada gudang tutorial Dan AdSense ya topiknya Nah kalau teman-teman juga Memang channelnya berhubungan dengan Seputar Youtube Atau tutorial Youtube Pilih saja salah satu ini Kemudian Buatkan konten yang berhubungan dengan AdSense Atau gudang tutorial Atau Tutor dan lain-lain ya Banyak lah pilihannya disini ya Dan ini tentunya mudah banget ya Untuk mendapatkan sebuah konten Untuk di upload di channel teman-teman Nah teman-teman juga bisa Memasukkan Tema lain ya Misalkan disini Gue masukkan Kata lain ya Atau keyword lain ya Disini gue coba masukkan Masak Masak Jangan lupa Langkahnya seperti tadi Yang 12 bulan terakhirnya Diganti menjadi 30 hari terakhir Dan penelusuran webnya Diganti penelusuran Youtube Nah teman-teman bisa scroll ke bawah Teman-teman bisa lihat disini Yang sedang Banyak dicari itu Ada cara memasak nasi kuning Kemudian Cara Masak jamur jengkol Eh sorry Jamur lagi Cara memasak semur jengkol Nah Ini tentunya Recommended banget ya Dan mudah banget Untuk kita membuat Sebuah konten ya Yang banyak dibutuhkan oleh Penonton atau orang lain Sehingga Kita tinggal buatkan saja Konten yang berhubungan dengan Topik-topik yang sedang Trending ini gitu kan Nah mudah-mudahan Kalau sudah sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Atau yang dicari banyak orang Video kita pasti Insya Allah ada yang menonton Nah gimana teman-teman Setelah menyimak Ulasan video gue tadi Mulai terbuka kan Kira-kira akan Mengupload video apa lagi Atau membuat Konten apa lagi Kan ke depannya Mudah-mudahan Video ini bisa Membantu teman-teman Untuk merebukan Ide-ide konten Yang sesuai dengan Nice Di channel youtube Teman-teman semuanya Sebetulnya dari pihak youtube Sendiri Itu sudah menyediakan Fitur reset Di youtube studio ya Itu sudah menyediakan juga Cuman menurut gue sih Itu kurang relevansi Tidak tahu karena kurang update Atau bagaimana Jadi ketika kita search Di menu reset Yang ada di dashboard youtube Tersebut Yang keluar itu-itu aja Setelah gue banding-banding Dan ternyata lebih Mudah menggunakan Google Trend tadi itu Dan Untuk menemukan ide-ide konten Selanjutnya juga Mudah ya Karena itu update terus ya Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini Bisa menjadi referensi teman-teman Untuk membuat Konten-konten selanjutnya Di channel teman-teman Masing-masing Sampai jumpa Di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton